Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka hari jadi ke-622 tahun tanah pilih pusako betuah Kota Jambi dan hut ke-77 pemerintah Kota Jambi tahun 2023. Al-Haris mengatakan Kota Jambi telah banyak menunjukkan kemajuan selayaknya kota-kota di Indonesia dan ini semua berkat kerja keras wali kota, wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi yang berjibaku bersama-sama berkomitmen untuk kemajuan Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan sangat banyak capaian-capaian yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Jambi dan itu tidak hanya memberikan kebahagiaan untuk keluarga Kota Jambi saja tetapi juga memberikan kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan oleh Al-Haris saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka hari jadi ke-622 tanah pilih pusako batua Kota Jambi dan hut ke-77 pemerintah Kota Jambi tahun 2023, Senin 29 Mei. Al-Haris menyebutkan bahwa Kota Jambi adalah barometer perkembangan Provinsi Jambi dan Kota Jambi adalah etalase pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan ibu kota Provinsi Jambi tentunya. Al-Haris juga mengungkapkan selama 10 tahun kepemimpinan wali Kota Jambi, Saripasya, sudah banyak prestasi yang diraih dengan semangat yang tinggi, bermodalkan sebagai arsitek yang kemudian dikembangkannya untuk menata Kota Jambi ini. Dan hari ini terbukti ketika tamu dari luar masuk ke Kota Jambi, mereka memuji Kota Jambi. Itu semua berkat kinerja wali kota dan jajarannya sehingga terbentuklah kota yang asri dan indah. Meski demikian Al-Haris mengingatkan bagi pemerintah Kota Jambi untuk mengevaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan dan mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dan hal-hal positif lainnya. Tentu ini juga kemangkaan kami, tidak hanya kemangkaan milik keluarga Kota Jambi, tapi juga kemangkaan milik Kota Jambi. Kenapa? Kota Jambi adalah ibu kota Kota Jambi. Ya, iya, bukan parameter Kota Jambi, kemajuan Kota Jambi itu parameter yang ada di Kota Jambi. Nah, maka dari itu saya berharap dengan tahun ini, menarik jadikan momen bagi pemerintah Kota Jambi memperluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang, apa yang belum dikerjakan. Sehingga pada akhirnya membangun daerah ini tujuannya untuk kita. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.